Di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Ilirisasi akan terus kita lanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Pada peringatan 100 tahun Dirgahayu Indonesia, ekonomi berkelanjutan yang dilakukan hari ini menjadi sebuah optimisme bangsa dalam menuju Indonesia Emas 2045. Selaras dengan pemerataan pembangunan yang terus diupayakan, visi menuju Indonesia Emas menjadi sebuah realisasi nyata dalam perjalanan bangsa. Kebijakan inklusif dan redistribusi kesejahteraan terus ditingkatkan untuk mencapai keadilan sosial. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur kelas dunia dan berteknologi tinggi menjadi pilar utama dalam pemerataan ekonomi. Komunikasi menjadi tolak ukur akselerasi pembangunan. Transformasi digital menjadi tonggak penting dalam bersaing di era global masa depan. Adalah tombol menjawab HIPNI merealisasikan masa depan melalui hari ini. Energi dan ekonomi hijau akan membuat planet bumi tempat tinggal kita akan tetap lestari untuk generasi akan datang. Wujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui pembangunan sumber daya manusia Indonesia, digitalisasi ekonomi, energi terbarukan, pemerataan ekonomi, inovasi, dan berbudaya tinggi untuk Indonesia maju. Konsisten dalam transisi menuju Indonesia yang tanggung dan inklusif yang didukung kualitas lingkungan yang baik. Bersama HIPNI, menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.